Ya, memirsa selain Menteri Jero Wacik, KPK juga memeriksa Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SDM Wariono Karno. Wariono sendiri tidak mengetahui jika atasannya juga diperiksa hari ini. Untuk keempat kalinya, KPK memeriksa Wariono Karno terkait kasus swap mantan Kepala SKK Migas, Rudy Rubian Dini. Saat tiba di KPK pagi tadi, Wariono menyeratkan akan membuka kasus ini kepada penyidik. Saat disinggung oleh wartawan seputar ditemukannya uang semilai 200 ribu dolar Amerika oleh penyidik KPK, dari ruang kerjanya Wariono Karno enggan menjawab dan bergegas masuk ke dalam gedung KPK. Pasti hari ini di abad undangan dan kita mungkin untuk memberikan penjelasan. Nanti kita tahu ada apa bisa di... setelah dari penjelasan itu mungkin nanti ada hal-hal yang boleh diperiksa. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari pemeriksaan Jero Wajik dan Wariono Karno, segera kita akan bergabung dengan Trifti Kurota dari gedung KPK Jakarta. Trifti, bagaimana jalannya pemeriksaan hingga sore ini? Apa kabar yang bisa didapat dari penyidik di dalam? Wahyu, hingga saat ini KPK masih mendalami kasus SKK Migas yang menjerat mantan kepala SKK Bibas, Rudy Rubian Dini. Dan setelah sebelumnya sempat mangkir dari pemanggilan KPK, akhirnya Menteri SDM Jero Wajik hari ini memenuhi panggilan KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jero Wajik tiba pukul 10 tadi pagi dan Jero Wajik akan dimintai keterangannya terkait dengan penemuan uang 200 ribu USD di ruangan Sekjen SDM Wariono Karno. Dan hingga saat ini Jero Wajik belum juga keluar dari pemeriksaan dan belum bisa dimintai keterangan tentang pemeriksaan yang sedang berlanjut. Sebelumnya KPK juga menggeledah ruangan Sekjen SDM Wariono Karno dan menemukan uang senilai 200 ribu USD. Dan karena itulah Wariono juga dipanggil hari ini ke KPK setelah sebelumnya Wariono dipanggil pada tanggal 4 sampai 4 dan 25 November 2013. Dan pemanggilan ini dilakukan agar proses penyelidikan semakin dapat menemukan titik jalan keluar. Wahyu. Iya Trifti, dipanggil secara bersamaan. Apakah benar ada kabar bahwa Jero Wajik dan Sekjennya Wariono Karno akan dikonfrontir dalam pemeriksaan oleh tim penyedik hari ini? Iya, dugaan sementara memang Wariono dan Jero Wajik akan dikonfrontir. Namun hingga saat ini karena keduanya belum selesai melakukan pemeriksaan dan belum juga keluar. Awak media belum bisa meminta keterangan dari keduanya. Apakah keduanya dimintai keterangan terkait konfrontir tersebut? Wahyu. Baik, terima kasih Trifti Kurota melaporkan langsung dari gedung KPK. Terima kasih telah menonton!